Di sini tuh seringkali saat menggali hiburan di lokasi ini, banyak menemukan struktur batu-bata kuno. Depan kita ini, ini dua sap masih menempel di dalam tanah. Di bawah pohon ini ya, banyak sekali ini dan masih tertancap di dalam tanah, terlilit akar-akar ya. Atau segala macam artefak peninggalan leluhur masa kerajaan, itu selalu berlokasi di sebuah makam umum ya. Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Di kesempatan kali ini, saya berada di Dusun Ngelamong, Desa Karangtengah, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Nah, di perjalanan penelusuran kita kali ini, akan mengunjungi sebuah tempat yang mana menurut informasi atau laporan dari masyarakat, banyak sekali ditemukan struktur batu-bata kuno. Yang paling unik ini, lokasinya berada di sebuah pemakaman umum. Nah, seperti apa tempatnya dan apakah betul informasi dari masyarakat seperti itu, ikuti terus perjalanan kami. Nah, jadi seperti ini teman-teman, berada di sebuah tengah-tengah persawaan. Di sebelahnya ini ada pemakaman umum, namun tidak begitu padat. Masih tidak banyak yang dimakamkan di sini. Artinya ini kurang lebih tidak cukup lama sekali. Namun yang paling unik dari makam umum yang ada di tempat kita ini, ada sebuah struktur batu-bata yang tidak wajar ukurannya. Nah, ini dinamakan masyarakat situs Mayangkade. Nah, Mayangkade itu siapa? Kita juga sedikit narasi yang dapat kami ambil dari masyarakat. Hanya saja masyarakat menginformasikan bahwa di makam ini banyak kita jumpai memang struktur batu-bata kuno yang mana sesuai dari informasi masyarakat. Banyak sekali struktur batu-bata itu tersebar di berbagai macam sudut. Jadi yang paling bisa kita lihat di depan ini, ini masih seperti terstruktur ya. Dan tercecer, banyak yang tercecer, terpecah-pecah. Dan di sini, di bawah keranda ini teman-teman, ini ada besar dan masih utuh ya. Masih utuh, betul-betul masih utuh. Ini tidak mau menempel ya. Paling unik, tidak mau menempel di bagian dan masih utuh. Tebal. Nah, ini tebal sekali. Dan bagus ya. Kalau dugaannya secara ukuran, biasanya bisa mengarah ke salah satu kerajaan ya. Karena berbeda-beda. Nah, seperti ini ketebalannya itu. Ini berapa centik ya, Mas? Sangat tebal sekali. Nah, seperti ini yang masih terlihat utuh ya. Berat ya. Banyak yang masih menempel begitu, teman-teman. Nah, dari informasi masyarakat itu, di sini itu seringkali saat menggali tanah ya, atau menggali kuburan di lokasi ini, banyak menemukan struktur batu batak kuno. Ini memang cukup unik ya. Coba kita akan telusuri masuk. Nah, ini ya teman-teman, tercacar begitu banyak teman-teman. Dan ini, luar biasa sekali masih terlihat struktur yang menempel. Ini yang terlihat dua sap ya. Nah, di depan kita ini. Ini dua sap masih menempel di dalam tanah. Dan banyak lagi yang tersebar di sini. Lebar sekali. Di bawah pohon ini ya. Ini banyak sekali ini. Dan masih tertancap di dalam tanah. Terlilit akar-akar ya. Ini hanya bagian pecan saja, sebagian pecan. Banyak sekali yang tersebar ini, di sini. Tidak umum ya, mas ya. Sangat besar sekali. Nah, ini di bagian tengah ini pohon yang begitu keramat mungkin ya. Sampai lapuk seperti ini, namun masih berdiri. Ini sepertinya pohon beringin ini. Pohon beringin. Nah, kenapa dinamakan Mayangkadek? Apakah beliau itu salah satu sosok pembabat alas begitu ya? Nah, di sebelah sini. Pohon besar sekali ini, teman-teman. Ya, oh, pohon besar. Ini betul-betul di lokasi ini itu banyak sekali struktur batu-bata yang mungkin benar-benar candi ya, di sini itu. Nah, memang, ya mohon maaf ya, nama penelusuran kita di sebuah temuan batu-bata atau arca atau segala macam artefak peninggalan leluhur masa kerajaan. Itu selalu berlokasi di sebuah makam umum ya. Ya, tidak semua. Namun, berapa persen ya? 70 persen itu. 70 persen yang pernah kita temui itu selalu berada di area pemakaman. Kalau tidak gitu ya, jadi punden lah. Kalau jadi punden sih masih bisa dirawat lebih intens ya, karena tidak begitu padat penggalian atau seperti apa. Dan kalau kayak gini kan biasanya sudah, mohon maaf, hancur ya mungkin ya, untuk keperluan makam umum. Ya, tapi semua itu pun ya tidak bisa ya. Semua itu juga hasil kesepakatan warga juga ya. Saya juga menghargai, keduanya menghargai, namun kita juga tidak bisa menutupi apa yang memang betul-betul ada di sini. Seperti halnya temuan batu-bata yang begitu banyak ini ya. Ya, ini hanya sedikit jejak-jejak yang dapat kita jumpai. Namun untuk di, apa, pendalaman seperti eskavasi tidak mungkin. Karena sudah menjadi makam umum desa ya. Ini terlihat cacar di pojokan sana. Nah, apakah memang mengarah di area persawan juga ya teman-teman? Mungkin saja, iya, di persawan ini juga banyak teman-teman ternyata. Memang wilayah ini sendiri, wilayah ini sendiri memang banyak sekali temuan berbagai macam peninggalan bersejarah dari Kerajaan Gediri ya tepatnya. Karena secara lokasi ya. Nah, seperti ini dipakai batu nisan teman-teman banyak sekali. Coba kita berkeliling di tengah, nah ya. Memang auranya juga cukup magis sekali teman-teman. Karena sudah bercampur dengan pemakaman umum. Jadi banyak yang tersebar di sebelah sini juga teman-teman, batu batanya. Tidak tahu titik posisi pasti itu ya. Namun di bagian tengah tadi ada salah satu struktur yang masih menempel dua sap ya itu. Nah, di sini juga banyak tersebar batu batakuno. Mungkin ini secara informasi itu, warga itu saat menggali sering menemukan batu batak yang berada di tanah lokasi kuburan ini. Oke, mungkin seperti itu yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Salam sejarah. Rahayu, rahayu, rahayu. Terima kasih.